Dari Ibu Kota, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP mulai ricuh Senin malam. Mahasiswa masih bertahan di sekitar depan gedung DPR, tepatnya di pagar yang sempat dijebol. Polisi membuat blokade di pagar yang dijebol mahasiswa. Sebelumnya masa berusaha merangsek masuk ke gedung DPR-MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pengunjuk rasa juga sempat memblokade ruas jalan tol dalam kota Jakarta dari arah Semanggi menuju Selipi sehingga sempat terjadi kepadatan lalu lintas. Masa menggaungkan reformasi di korupsi dan revolusi sebagai bentuk protes kepada rancangan Undang-Undang baru tersebut. Pengunjuk rasa juga memprotes jumlah rancangan Undang-Undang yang sedang digodok DPR, beberapa diantaranya seperti RUU Pertanahan, Undang-Undang KPK, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP. Sejumlah pasal kontroversial menuai kritik dan protes. Pasal kontroversial ini adalah pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, pasal perzinahan, pasal aborsi, pasal kohabitasi atau kumpul bersama, hingga pasal tentang korupsi.